Intro Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel Petani Video kali ini kita akan membahas tentang pengolahan kopi serbuk Sekini saya sekarang sudah berada di rumahnya Pak Jero Gedi Yastu Wobie Shosti Yastu Kita akan membahas tentang kopi Itu terus video saya, jangan dikatkat ya kawan-kawan Intro Ini doang ya Pak Jero Gedi Yastu Ini doang Ini doang Kita harus kita pisahkan Kualitas terbaik nanti kita akan goreng bajornya sangrai sangrai nanti kopi-kopi seperti ini kalau nanti misalnya ikut bersangrai dia akan membuat hasil yang tidak baik untuk kopi cenderung pahit sehingga cita rasa kopinya berubah dia berbeda kalau kita pilih kopi yang misalnya memang standar dia sehingga dari cita rasa kopi yang dilahirkan nanti betul-betul aromanya menyengat dan mantap lah rasanya ini kopinya udah jadi apa nama kopinya ini kopi robusta ini kopi robusta yang paling bagus apa gimana kalau dari kopi dan kopi yang terbaik itu sebenarnya di Bali itu kopi Arabica kopi Arabica yang terbaik yang digunakan untuk membuat kopi kita rasanya bagus tingkat kasamannya juga dia rendah sehingga lebih banyak disukai oleh masyarakat pencinta kopi hanya saja kalau berbicara tentang kopi Arabica sekarang di Bali kan sudah jarang jarang sekarang maka kita lebih banyak menggunakan kopi robusta kopi robusta ini disamping harganya memang masih terjangkau untuk masyarakat lokal cita rasa juga tidak kalah kalau kita mau memilih seperti ini kebanyakan mereka kadangkan tidak memilihnya sehingga kopi-kopi yang kualitasnya rendah ikut dimasak berakibat pada cita rasa kopi yang didapatkan ya kalau kita sudah memilih seperti ini memang pekerjanya lebih agak rindu agak sibuk dikit agak bertahap tapi demi mencari cita rasa yang lebih disukai masyarakat ya kita harus mau melakukannya oh ini nilai penjualannya juga bagus gitu Pak Joe ya ya nanti kan implikasinya bagus kan penjualannya kan otomatis bagus gitu Pak Joe ya kalau sudah disukai kopi kita kan otomatis penjualan juga lancar cuman dari segi harga harus kita akui kita menjualnya dengan harga kita yang diatas rata-rata karena kopi kita ini prosesnya di samping kopi murni tidak ada unsur tambahan apapun disini betul-betul murni kopinya sehingga tidak berpengaruh dia pada cita rasa karena memang kita rasanya ciri khas asli kopi ya ya kalau sekilionnya berapa nih kalau beli mentahnya kalau sekarang beli mentah harga kopi agak variatif bergantung pasar itu rata-rata biasanya harga kopi rata-rata 2 juta sampai 2.700 per kuintalnya Hai robos saya juga untuk kopi robos tanya sehingga kalau kita masa setelah dia menjadi serbuk dengan penyusutan dan lain-lain biaya produksi kita menjualnya per satu kilogram serbuknya kita jual seharga Rp 55.000 rupiah Oh per kilogramnya sudah jadi serbuk dia sudah dipakai hai 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 berapa aja 55-55-55.000 per kilogramnya yang sudah serbuk sudah siap lagi Hai ini sekarang kan udah selesai nih Pak Jero dipilih kopinya sekarang gimana nih biasanya kopi yang sudah kita pilih seperti ini kita sudah dapatkan standar kopi yang kita inginkan itu baru kita masukkan ke mesin tadi mesin pengilip penyanggrainya penyanggrainya mesin penyanggrainya kita masih tradisional masih menggunakan api tidak menggunakan alat yang sudah canggih seperti sekarang karena kita ingin mendapatkan cipta rasa kopi yang matah tradisional 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 pastilah lebih mat tradisional daripada pakai mesin hanya saja kan tergantung selera nanti kenapa kita mengejar produksi dengan eh tradisional karena lingkungan kita disini kan mereka punya banyak pilihan pilihan pilihannya itu dan rata-rata mereka lebih suka kopi yang dibuat secara tradisional dibandingkan dengan alat teknologi seperti sekarang karena cipta rasa kopinya berbeda dia dari aroma dan dan dia juga bisa dicampur kan begitu kopinya kalau ini kan ini memang kita jual kopi murni tidak ada campuran apa-apa bahkan bumbu-bumbu apapun tidak ada kita hanya bermain di tata cara kelola bagaimana kita mengolah kopi itu dari awalnya karena kekeringan kopi juga menentukan rasanya oh ini kekeringannya juga ini kalau keringnya benar-benar kering kayak ini berapa hari nih Pak Juru karena begini kopi yang hasil petik dari petani biasanya rata-rata mereka itu mencari kekeringan mungkin standarnya di angka 12 atau standar di angka 14 sesuai dengan alat ukur atau tester singkat kebasan yang mereka miliki nah kemudian setelah itu kopi itu kita ambil dari petani kita juga harus menyemur ulang karena kita ingin kekeringannya betul-betul di bawah 10 standar kopinya harus misalnya kita ingin standar kopi yang lebih kering lah standar 8 atau mungkin 9 gph meternya nah karena kalau kopi yang masih kekeringannya kurang maksimal itu biasanya rasanya juga kurang maksimal ya kurang pas aromanya kurang menggugah selera lah aromanya ya kalau ini sudah kita keringkan baru kita pilih kemudian baru kita masukkan ke tunggi untuk di sangrai sangrai itu kalau dimasukkan ke mesin penyangraian itu dengan kita menggunakan memang kita menggunakan api cuman media kita gas sebenarnya menggunakan gas itu hanya untuk mempermudah sistem pengelolaan saja ya itu kurang lebih memerlukan waktu sekitar 3 jam 3 jam penyangraiannya sampai kopi itu betul-betul matang dia nah setelah matang kopi itu kematangan dan kopi itu juga dia punya grade ya tergantung kopi warna apa yang kami mau produksi karena ada ada warga yang suka kopinya itu tidak terlalu pekat kecoklatannya ada yang lebih suka yang coklat cuman dan standar kopi yang kita buat disini tuh standar kecoklatannya itu kita punya ciri khasnya sendiri ciri khasnya sendiri sehingga memang itu sudah mengikuti selera daripada pasar yang ada saat ini di wilayah kita ini proses penyangraiannya berapa jam atau seperti tadi seperti tadi yang memerlukan waktu kurang lebih 3 jam habis itu setelah setelah penyanggiran 3 jam kita turunkan dia dari mesin sangrai baru kita dinginkan dia kita dinginkan setelah dia dingin itu memerlukan waktu sekitar satu malam mendinginkan itu satu malam kurang lebih sekitar besoknya baru bisa kita proses menjadi serbuk karena kalau masih panas dia dibuat serbuk itu nanti lain lagi ceritanya hasilnya juga berbeda makanya kopi setelah kita sangrai kita dinginkan dulu dia selama kurang lebih satu malam atau 12 jam setelah itu besoknya baru kita bisa membuat serbuknya oh gitu kita langsung aja ke serbuknya yang sudah jadi ada Pak Jero serbuknya banyak oke kawan-kawan nah ini serbuknya yang sudah di-pack kawan-kawan ini namanya apa Pak Jero? kopi busung biu capnya belum disini Pak Jero ya? ini lah kopi busung biu kampung saya tercinta ini warna standar kopi kematangan yang kita buat inilah yang memerlukan waktu sekitar tiga jam dalam penyangrean ini warnanya beda Pak Jero ya kemarin saya beli kopi apa itu agak hitam ya Pak Jero? itu kan bergantung makanya kopi itu bergantung selera pasar ada yang suka warna kecoklatan ada yang coklat muda ada yang coklat pekat sehingga nanti bergantung pembeli soalnya kita kan mengikuti selera pembeli kalau ya segini ini berapa kilo sih? nah kalau yang ini isinya 450 gram ini isinya 450 gram hampir setengah kilogram 450 gram kita menjualnya itu seharga 25 ribu rupiah oh 25 ribu rupiah ini kopi asli kawan-kawan gak ada campuran apapun ini asli murni kopi busung biu nah udah ya ini nah ini biasanya dijual di warung-warung dengan eceran 2.500 1 ribu rupiah 1 ribu rupiah 1 ribu rupiah 1 ribu rupiah isinya berapa nih? 30 ribu rupiah 35 ribu rupiah ini harganya 2 ribu rupiah 2 ribu rupiah ovinya murni tapi murah tau tau 2 ribu rupiah 2 ribu rupiah ini yang nah ini isi isian 1 ribu rupiah isian 175 gram ini biasanya kalau di warung dijual seharga Rp11.000 Rp11.000 ini harga Rp11.000 yang tanggung ini yang setengah anggaplah setengah pada 50 gram dan setengah kilo lah Rp25.000 Rp11.000 Rp25.000 cuma tiga pilihan Pak Jok satu kilonya gak ada ya? oh gak bikin satu kilo ya? karena kan pembeli jarang yang membutuhkan kopi sebesar satu kilo itu sejarang paling ya ini dibeli satu nanti kalau sudah habis kan baru mereka ada upacara kan gitu ya ya oke kawan-kawan kita sudah dulu video-video sampai disini kita ketemu lagi di channel berikutnya jangan lupa tetap dukung channel kami Petani 1305 jangan lupa like, komen subscribe and share salam petani keren sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax